Menyambar menjadi penumpang, seorang petugas polisi yang dinas di Direktorat Pol Air Polda Sumsel menangkap kurir narkoba jenis sabu yang biasa menjalankan bisnisnya di wilayah perairan Banyuasin. Berawal dari laporan warga jika ada seseorang laki-laki hendak mengantar narkoba jenis sabu menggunakan jalur sungai melalui speedboot taksi, membuat seorang petugas Direktorat Pol Air Polda Sumsel melakukan penyambaran dengan menjadi penumpang. Saat sang tersangka ditemukan dan sesuai ciri-ciri, petugas langsung menangkap tersangka berinisial PM. Warga Desa Sung Sang Dua Lorong Salat, Kecamatan Banyuasin, 2 Kabupaten Banyuasin saat hendak naik ke dermagas C Sembilang. Saat ditangkap, tersangka sendiri berusaha berontak dan sempat membuang satu bungkus plastik berisi 11 paket kecil sabu siap edar ke Sungai Musi. Namun atas kesigapan petugas, tersangka pun diamankan beserta seorang perempuan yang merupakan pembeli dari barang haram sabu. Yang ada di sana melakukan penyelidikan sampai dengan melakukan pembuntutan. Pembuntutan dari Sung Sang ke Sembilang dengan cara sama-sama menjadi penumpang speedboot. Pada saat sampai ke Sembilang, orang yang dicurigai ini dengan inisial P, dia langsung turun speedboot. Saat ini oleh polisi, kedua tersangka sudah diamankan, didit pol air Polda Sumsel dan dikenakan UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan ancaman minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun penjara. Firman Hidayat, PalTV